Sering-seringlah memuji anak dan sering-seringlah memperhatikan anak saat anak melakukan kebaikan. Dan kalau dia melakukan yang tidak baik, jangan sering-sering dikasih perhatian. Kenapa? Karena anak akan mencari perhatian ibu dengan cara negatif. Contoh agenda kita ingin anak kita merapikan tempat tidur sesudah bangun tidur sebelum sarapan. Kita obrolkan itu sebelum tidur. Obrolan santai, pilotok lah kalau sama anak-anak. Ada juga sama pasangan pilotok, ini sama anak juga ada tuh pilotok. Suasananya santai, mereka tidak merasa terancam, mereka tidak merasa disuruh. Sekarang ya harus dilakukan, tidak juga. Yang kedua, kita sampaikan, mama mau tempat tidur kalian itu rapi sebelum duduk di meja untuk sarapan. Kemudian kita tanyakan, apa yang mesti dirapikan nak? Dia harus menjelaskan. Sehingga sepakat kita sama anak yang harus dilakukan itu apa. Tidak bilang, mama tidak bilang kok. Tidak ada ruang bagi anak untuk lari dari kenyataan dengan cara yang seperti itu. Kemudian pagi saat sudah rapi, seperti yang saya bilang tadi. Masya Allah rapi banget kamarnya. Selimutnya sudah terlipat. Spraynya sudah ditarik. Pantahnya ditatat. Kordin sudah ditali. Yang terakhir, jika lupa, ingatkan. Mau dibersihkan sekarang atau mau 5 menit lagi? 5 menit lagi, mama. Yaudah, 5 menit lagi ya. Dan buatkan jadwal. Waktu terbaik untuk bicara dengan anak adalah saat sarapan. Contohnya misalkan, eh kalau kita mau liburan, 5 tempat yang paling favorit apa coba? Kita ngobrol, nyantai. Kalau aku Turki, mama. Kalau aku Lombok, misalkan. Terserah, anak mau ngomong apain, tidak ada judgment. Itu hanya untuk membuat anak itu terbiasa ditanya dan terbiasa untuk menjawab. Atau kemudian saat di mobil. Ini paling bagus kalau di mobil atau saat kita jemput mereka di kendaraan. Anak tidak merasa terancam karena kita tidak adu mata dengan mereka. Kita lihat jalan. Anak juga lihat pemandangan. Nah, untuk meminta anak curhat, ini paling gampang momennya saat di mobil. Yang ditanyakan apa aja? Empat hal tuh. Favorit, apa favoritnya kakak pelajaran hari ini? Siapa guru favorit kakak hari ini? Phil, apa yang bikin kakak paling bahagia tadi di sekolah? Five, five yang dimaksud ini. Coba kak, 5 temenmu yang paling berkesan hari ini siapa aja yang udah bikin kamu seneng? Future. Contohnya misalkan, besok ada exam apa kak? Misalkan matematika, yaudah mau belajarnya, mau berapa lama dan berapa jam, mau di mana, di mama bantuin atau pakai LKS aja. Ada banyak yang bisa kita bicarakan saat di mobil. Berikutnya di saat family time, nonton TV bareng gitu ya. Nonton TV nggak segedar ha-ha-hihi aja. Misalkan ada anak teriak sama ibunya. Anak yang serci itu tuh bukan hal yang bagus untuk dilakukan. Tapi kita nggak refleksinya ke dia, kita refleksi ke gambar itu. Anak nggak merasa diserang. Anak nggak merasa dikecilkan. Yang terakhir, saat makan malam. Kita bisa bicarakan memori indah saat dia masih kecil, memori indah kita liburan bareng, memori indah saat mungkin kita kemana gitu ya. Yang jelas, nuansa saat sarapan dan makan malam itu harus ada nuansa indah, seneng. Jadi anak itu akan terbiasa untuk bonding di masa itu gitu. Jangan kita mencerca anak yang pertama di hadapan anak yang kedua dan ketiga saat makan malam. Gimana sih mas? Kamu itu nggak boleh kayak gitu. Adiknya itu ngeliat masnya dicerca sama ayah ibunya. That's not a good thing. Yang terakhir ini, pujian. Pujian itu ada dua macam. Ada yang deskriptif, ada yang umum. Pujian yang deskriptif. Pujian itu yang spesifik, jujur, fokus ke proses, bukan hasil. Dan kalau hasilnya itu kecil pun kita harus apresiasi itu. Dan ini adalah cara yang paling jitu untuk membuat anak melakukan perbuatan yang kita mau secara berulang, dengan senang hati. Kalau umum, pujian umum itu sangat kedengaran nggak jujur atau dibuat-buat. Ah, cantik. Masya Allah. Oh, pintar. Oh, solihah. Susah juga untuk membuat anak melakukan apa yang kita inginkan tanpa paksaan. Karena dia nggak tahu mana yang sebenarnya membuat ibu atau ayahnya itu senang. Contohnya ya, contoh pujian yang deskriptif. Mama suka banget lihat kamu itu tadi berbagi Lego sama adikmu. Kelihatan banget kamu itu big brother. Oh, berarti ibuku senang kalau aku berbagi sama adikku. Besok-besok lagi berbagi pasti itu tanpa kita minta. Atau kalau kita nggak notice lagi, dia akan, mama, aku bagi loh Lego sama adik yang kedua. Contohnya misalkan, dia ngelukis coloring gitu ya. Wah, perpaduan warna lukisanmu sangat menarik, dek. Aku nggak pernah nyangka ini purple sama biru berdekatan itu bisa secantik ini gitu. Nggak, wow, so nice. Nice apanya. Nggak boleh yang umum kayak gitu. Ini juga akan membiasakan anak itu notice something good in something gitu. Menghadirkan kepositifan terbiasa nanti anak kalau dididik dengan yang seperti itu. Bahkan bisa sampai akhirnya membuat anak kita itu menasehati temannya. Kamu itu pinter, ramah, nggak usah sedih gitu. Bisa langsung dia merefleksikan. Itu karena terbiasa kita ajarkan untuk berpositif thinking. Yang berikutnya. Kamu bersihin mainan tanpa diminta. Masya Allah anak soli. Hah, ini suka bantu mama. Nggak usah, mama nggak usah bersih-bersih. Besok lagi dia akan bersihin mainan lagi tanpa diminta. Itu kekuatan pujian yang deskriptif. Itu seperti itu. Yang umum. Wah, kamu memang soli. Habis ngapain tadi? Ya, pokoknya kamu solihah lah. Kalau sudah main pokoknya, sudah lah. Hancur sudah. Atau ngomong, Sini kamu, nurut sama mama. Kenapa mama? Karena aku mamamu. Sudah, kalau karena aku mamamu itu another disaster. Berikutnya. Oh, pinter banget kamu, dek. Memang pinter anaknya mama, kan aku? Gitu paling dia jawabnya. Padahal dia nggak ngerti. Karena apa dia dipuji? Kamu bisa jadi pelukis terkenal nih, dek. Kalau besar. Habis lihat gambar anaknya. Maksudnya, Maksudnya, Kamu itu memperpadukan warnanya. Itu sangat-sangat elegan. Nggak usah nunggu anak-anaknya maksudnya. Langsung aja to the point. Jadi itu pujian yang umum. Saya kasih sedikit PR lah. Seringlah memuji anak. Dan sering-seringlah memperhatikan anak saat anak melakukan kebaikan. Dan kalau dia melakukan yang nggak baik, jangan sering-sering dikasih perhatian. Kenapa? Karena anak akan mencari perhatian ibu dengan cara negatif. Masya Allah, Kekuatan pujian itu akan membuat rush oksitosin itu banjir di dalam frontal lobe kita. Yang membuat kita itu akan melakukan lagi ketagihan kita. Dengan rasa yang indah seperti itu. Bahagia. Wah, mamaku notice aku melakukan kebaikan. Jadi sering-seringlah memberikan pujian kepada anak dengan deskriptif saat anak itu meneng. Jangan saat anak rame, Eh, ada yang bertengkar. Kita respon. Anak meneng, kita sibuk. Aja ngapain. Selama dia diem, nggak apa-apa. Nggak usah ditoleh. Justru harus ditoleh. Wah, Masya Allah. Mama bahagia banget lihat kalian belajar main. Jamin bareng tanpa ribut gitu. Atau tiba-tiba kita noleh anak kita lagi bersih-bersih kamar. Masya Allah. Anak sholiha bisa bantu mama sekarang bersih kamar. Itunya dilipat. Ininya dibersihin, divakium gitu. Dijamin. Dijamin. Kalau boleh saya bilang 99% anak-anak ibu akan semakin rajin melakukan hal yang baik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!